Oke sahabatnya dimanapun Anda berada saya akan berbagi tutorial ini sebelum memaster tiang yang sepertinya agar bisa lurus dan rapi teman-teman lurus dan juga rata nah ini langkah awalnya kita harus gunakan rod seperti ini nah ini dilet terus kemudian setelah kita kita temperi duluan seperti ini ini sampai apa sana teman-teman nah sampai atas terus yang jadi cepat yang pertama itu ini nah ini jadi pengelutan cuma satu kali teman-teman kita mengikut yang ini terus untuk kelebarannya ini sudah disesuaikan sama ini lot dari sini nih kita ambil dari sini Oke jadi kalau yang ini berapa ya 12-13 teman-teman nah 13-13 kurang sedikit teman-teman terus kita pakai ini kita tembelin disini 13 kurang sedikit nah itu lima 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 enci terus yang atas ini juga juga sama lima enci nah ini lima enci juga sama lima enci terus juga yang bawah sana juga sama teman-teman nah itu itu ada kepalaan luluan kita tempelin kita potong mengikut benang ini ataupun kepalaan ini yang sudah jadi sesuai lebarnya ini lima enci kita potong setelah lima enci kita potong kita potong seperti ini dan untuk kelebarannya ini juga sama ini kalau sini lebarnya 10 cm yang sini juga 10 cm yang ini nanti ini nanti caranya juga sama kita ambilnya dari sini ini ini tempelan lulan kita ambil dari sini teman-teman yang atas pun juga sama kita ambil sini tempelan lulan dari kita ambil dari sini ini jadi kita cukup mengelot cuma satu tiang saja untuk sebagai kepalaan tadi itu lebarnya ini ini lebarnya juga sama ini ini lebarnya juga sama ini pun juga sama kalau sini lima enci nah ini kita sini-sini nanti juga lima enci teman-teman nah lima enci yang pertama kita ambil banyak dulu nanti ini ukuran berapa kalau 10 cm kita kita tempel lulan kita ukur 10 cm terus kita lulan lulan ini kita potong 10 cm juga yang tengah-tengah sini tengah-tengah ini sini juga sama kita tempel lulan terus kita tempelkan seperti ini setelah 10 cm kita potong yang lulan sini terus kemudian kita untuk ketebalannya kalau sini sini sudah ditempelkan lulan ketebalan itu disesuaikan sama yang ini nah ini kalau sini lima enci sini juga harus lima enci terus untuk kelebarannya yang sini otomatis kan sudah ditempelkan lulan terus kita yang sudah dipotong terus kita mengikut lulan yang sudah jadi dari lima enci seperti ini terus ini sini sini kita tempel lulan lagi terus kita potong kita ambil pas lima enci nah jadi yang tiga ini nanti besarnya juga sama untuk lubang tengahnya ini juga sama teman-teman Oke ini teman-teman sudah paham ini jadi kita ambil kepala unlock cukup satu saja yang lain tinggal mengikut teman-teman ini karena lulus sama atas dan juga atas nanti nah tanapun juga ada ini harus lurus sama bawah itu yang atas tinggal mengikuti yang bawah ini nanti yang selalu sudah jadi nah kurang usia itu seperti ini ini harus legarnya sini ini sama ini juga sama nanti penutup lukanya ini juga sama nanti lebarnya kalau sini 10 cm sini juga harus 10 cm kalau lebarnya kalau sini 5 enci sini harus lima enci Oke mungkin teman-teman bisa paham Rotiara kali ini saya akan menempel ini sebagai kepalaan dan satu lagi teman-teman agar ini depannya ini sama rata agar rata seperti ini kita nanti kita tempel luluan di sini dan sama di sini nah ini terus kita tempel seperti ini kalau ini luluan sini sudah jadi dan sini sudah jadi tengah-tengah otomatis akan mengikut kita tekan pakai ini terus kalau yang ke atasnya ini saya sarankan yang dibawah teman-teman yang ditempel luluan terus kita luruskan pakai ini nah ini juga pakai saya kenal juga bisa pakai ini sini sama yang sini otomatis yang tengah nanti kan juga mengikut nah seperti ini teman-teman terus naiknya ke atas itu kita timbang nanti kita tembang pinggir sama pinggir sini terus otomatis yang tengah nanti kita tekan pakai ini juga jangan lupa nih ditimbang ataupun di sebelah yang sebelah sini kalau sebelah sini nah kurang tinggi seperti itu nah ini teman-teman kita sudah saya sudah tempel luluan ini ini 10 cm teman-teman 10 cm terus di arutkan yang atas juga harus 10 cm ini yang atas ini harus 10 cm jadi yang sini nanti lubangnya harus 10 cm jadi lukanya sini nanti harus 10 cm jadi sekarang untuk kelebaran kelebaran 13 cm dan sini nanti juga harus 13 cm kita mencari kebalan yang ini jadi cukup tebal sekali ini yang ini karena kita mengandung yang itu dari yang tengah mencari yang tengah ini yang saya ambil paling tipis ini tipis sekali dan tidak bisa untuk ditebalkan lagi sekarang ini bisa ditebalkan lagi yang atas otomatis ikut tebal jadi pemasarannya cukup tebal sekali jadi saya mengikut yang ini yang paling tipis kita lihat yang atas tadi 13 cm ini seharusnya harus juga 13 cm nah ini 13 cm untuk kelebaran harus 10 cm yang ini belum ditempeli ini yang belum ditempeli kita tempeli nah seperti ini caranya ini agar pemasaran pasat yang bisa lurus dan besar kecilnya itu sama teman-teman terus kita ukur pakai meter setelahnya tadi 10 cm nah setah pas dengan 10 cm ini terus ini nanti kalau yang bikin yang sini tunggu ini kering sedikit kalau kena temperan apa itu meteran tidak tidak berubah teman-teman ini nanti kalau masih basah ini susah nah ini yang sebelah bisa ditempeli juga berukuran 10 cm juga sama-sama sini yang sebelah sini sudah saya tempeli seperti ini teman-teman terus kita ukur dari sini jadi pas 10 cm kenapa kok ini bisa tebal kenapa nggak harus tipis kita mengambilnya dari sini ini ukuran utangnya ini atas sampai bawah harus sama jadi seperti ini karena ini sudah tipis sekali oke mari kita lihat yang fullnya bagaimana jadi kelihatannya seperti ini ini untuk besar kecilnya harus sama dan lubang yang tengah ini harus sama dan lubang yang sama yang ada di atas tiang agar bisa lurus dan rapi ini kita ambil dari tengah ini kita kepalaan utama dari tengah ini ini nanti lubang tengah besarnya bisa sama dan ukuran besar tiangnya ini juga sama ini cara awalnya tuh seperti ini teman-teman dan jangan lupa ini ini yang bikin kepalaan yang depan usahakan nanti harus ini ini ditempeli ini ditempeli luar sana yang yang susahnya ditempeli luar setelah kan pakai ini untuk mencari keratanya kemudian kita tengah 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 itu tinggal mengikut yang ini tadi nah ini teman-teman kurang semuanya tuh seperti ini nah ini sudah siap untuk dipaster nah ini ini bisa ditimbang menggunakan water pas ini usahakan yang bawah dulu ditempelin duluan dan kita timbang dan posisi air harus di tengah-tengah nah seperti ini nah ini pas berada di posisi tengah berarti ini lulus terus ditempeli dari yang pinggir gini posisi harus di tengah juga nah ini terus yang tengah ini tinggal mengikut kita tampil ini terus kita tekan pakai ini nah seperti ini otomatis yang tengah akan mengikut diri sama kanan ini nah yang bawahnya juga sama nih nah kalahnya kita tekan dulu seperti ini otomatis yang lurus ini yang tengah ini tinggal mengikut aja teman-teman tinggal mengikut oke kurangnya tuh seperti ini terus kita cek lagi pakai mataran ini yang tengah lagi lebarnya 10 cm lebih kurang sedikit nah yang sini harus 10 cm juga nah untuk ketebalan ketebalan yang tiangnya kurang tapi 13 cm nah ini 13 lurus dan sini harus juga 13 nah ini teman-teman sini juga harus 13 jadi ini siap untuk dipaster dengan mengikut kepala ini dijamin bisa lurus dan rata nah itu ini selain menggunakan ini bisa menggunakan waterpas juga teman-teman oke sekian video dari kami semoga bermanfaat jangan lupa untuk di subscribe yang belum subscribe oke sekian terima kasih selamat menikmati